Komesa tidak sampai satu pekan setelah pengacara Setia Novanto melaporkan pimpinan KPK terkait penyalahgunaan wonang dan surat palsu. Sore tadi KPK kembali menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka dan sudah ada rekan kami Siti Badriah yang sudah ada di gedung KPK untuk menyampaikan informasi terkini dari sana. Siti Badriah bagaimana saat ini perkembangan dari Komisi Pemerintahan Korupsi? Kembali menetapkan Setia Novanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan mega korupsi IKTP. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK yaitu Saud Situmorang dalam konferensi persi yang disenggarakan pada sore hari tadi. Dan di dalam konferensi persi tersebut memang disebutkan bahwa penetapan tersangka Setia Novanto ini berdasarkan hasil penyelidikan yang baru dimulai oleh KPK pada 5 Oktober lalu. Dan dalam penyelidikan tersebut memang dimulai setelah KPK mempelajari hasil prapradilan Setia Novanto pada 29 September 2017 lalu. Yang mana dari hasil prapradilan tersebut Setia Novanto memang bebas dari jerat status tersangka yang sebelumnya ditetapkan oleh KPK pada tanggal 17 Juli 2017 lalu. Dan dalam proses lidik baru tersebut KPK memang sudah mengumpulkan berbagai macam bukti yang relevan termasuk juga memanggil sejumlah saksi dan juga mengkonfirmasi baik kepada mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi. Kemudian salah satu pejabat dari Kemendagri yaitu dia Anggra ini kemudian tersangka IKTP lainnya. Kemudian juga dari mantan anggota Komisi 2 DPR RI periode 2009 hingga 2014. Kemudian juga daripada pihak swasta dan juga dari rekanan Setia Novanto dalam Partai Golkar yaitu Rudy Alfonso dan juga Yoris Rawayai. Bahkan KPK juga sempat memanggil Setia Novanto pada tanggal 13 dan juga 18 Oktober 2017 lalu. Namun Setia Novanto kembali mangkir dengan alasan dinas. Dan untuk itu KPK segera melakukan gelar perkara pada akhir Oktober lalu dan akhirnya KPK kembali menerbitkan sprindik pada tanggal 31 Oktober dengan tersangka atas nama Setia Novanto. Dan setelah sprindik itu terbit maka KPK memberitahukan kepada pihak Setia Novanto yang mana memang KPK mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada tanggal 3 November ke rumah Setia Novanto di kawasan Jakarta Selatan. Dan memang dalam kasus ini Setia Novanto juga memang disebut bersama-sama menguntungkan diri sendiri dan juga orang lain serta menyalahgunakan pemenang sehingga merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Dari total dana pengadaan IKTP sebesar 5,9 triliun rupiah. Bahkan di dalam beberapa sidang baik dari Terdakwa Irman kemudian Sugiharto dan juga sidang dari Andina Rogong nama Setia Novanto sering kali disebutkan oleh berbagai saksi. Bahkan di dalam dakwaan disebutkan bahwa Setia Novanto juga menerima sejumlah uang sebesar 11% dari total dana 2,3 triliun rupiah. Ini artinya Setia Novanto menerima sejumlah dana dari proyek IKTP tersebut sebesar lebih dari 500 miliar rupiah. Dan dalam hal ini memang Novanto juga dijerat dengan pasal 2, ayat 1, subsidir pasal 3, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Anissa.